Halo guys, balik lagi dengan gue disini, Rizky Aldiansah. Tahun 2024 ini diawali dengan video baru dari gue nih. Dan kali ini, gue bakal nge-review modifikasi buat GTA Definitive di Android. Ya, kalian gak salah dengar, akhirnya sekarang GTA Definitive Android bisa dipasang mode. Yes! Dan mode kali ini adalah mode PC Graphic Setting yang udah bisa diakses buat GTA Trilogy Definitive Edition di Android. Saya akan berikan kredit untuk kreator yang membuat GTA SA Definitive ini bisa di mode tanpa perlu di root, yaitu Tony Play. Dan Banggu Guards untuk kreator mode PC Setting ini. Mungkin bisa juga nih buat kalian yang mau benchmark HP kalian guys. Dan HP yang gue gunakan ini adalah Redmi K70 Pro ALSC. Ini pake Snapdragon 8 Gen 3. Memiliki RAM-nya tuh sebesar 24GB dan storage 1TB. Harusnya dengan spek se-plexhip ini bisa dong rata kanan setting GTA-nya. Dan jawabannya adalah... Nggak. Ya, betul. Nggak. HP sekuat ini aja nggak kuat buat mainin nih game. Di settingan mentok kanan 60fps aja, Nggak bisa. Nih HP ngos-ngosan anjir, fps-nya ngedrop. Dan hanya kuat di settingan medium-high 30fps aja. Gila, ini game lebih berat daripada Genshin Impact. Emang nggak optimal banget. Oh iya, BTW buat kalian yang ingin nyoba mod-nya itu ada di bawah. Sudah termasuk GTA Definitive-nya beserta datanya. Tutorial juga ada di dalam file. Ya, itu gampang sih tutorialnya. Dan buat kalian yang nanya apakah gue udah berhenti ngemot. Ya, nggak sih. Gue nggak berhenti. Kalian bisa lihat aja apa yang gue kerjakan di tab komunitas YouTube ini. Ya, mungkin sekian saja dari saya. Berikut ini cuplikan saya mencoba PC Graphic Setting di HP saya. See you guys in the next video. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax